Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al Hijrah, kembali lagi bersama channel terbaik anda Setelah pemberangkatan perdana Umroh 1 November kemarin Banyak sekali pesan berharga untuk kita semua Catatan ini terkhusus untuk biru-biro travel Yang memang konsentrasi di dunia Umroh atau haji Pertama, pastikan visa Umrohnya ready PDF dan hard copy Yang kedua, pastikan juga PCR-nya ready Yang ketiga, PCR itu harus hard copy Karena akan ditempel stiker oleh petugas Kementerian Kesehatan Saudi Yang keempat, pastikan tiketnya sudah siap Yang kelima, pastikan full asuransi Termasuk asuransi COVID-19 Yang keenam, landing di terminal baru jeda Ke imigrasi dan bagasi harus naik skytrend Ketujuh, mengisi form kesehatan dan disclaimer Dibagikan oleh cabin crew Jangan lupa isi sebelum turun pesawat Biar tidak numpuk antri di terminal Kedelapan, pembagian kunci kamar hotel harus dibagikan di bis Dilarang dibagikan di lobby hotel Kesembilan, airlines dan bis masing-masing memberikan safety kit Yaitu masker dan seluruh perlengkapan lainnya Kesepuluh, tiga hari karantina kamar Ingat ya, kamar Bukan keluar hotel Jadi kamar aja gak boleh keluar Jadi keluar kamar aja tidak boleh Apalagi keluar hotel Yang kesebelas, sesampai di Saudi Jemaah akan disweb Lokasi swabnya pun cukup jauh Yaitu di rumah sakit yang ada di daerah Shumaisi Lumayan jauh memang dari perhotelan Tetapi ada kebijakan baru dari Saudi Bahwa pemerintah mengizinkan swab di hotel masing-masing Oleh karenanya, sekarang ini semua hotel wajib menyediakan ruangan untuk swab masal Kedua belas, perusahaan Telkom Saudi Arabia Yaitu STC akan datang ke hotel membagikan kartu SIM card Dan mereka mewajibkan seluruh jemaah mengunduh aplikasi yang ditentukan Yaitu bertujuan untuk memonitor jemaah Tiga belas, hotel wajib punya satu lantai untuk isolasi Jika ada jemaah yang positif Kalau kondisinya parah, maka akan segera dibawa ke rumah sakit Empat belas, hotel wajib bintang lima Ingat ya, bintang lima Dan itu harus di daerah Markaziah Lokasi yang berdekatan langsung dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Bintang tiga dan empat sampai hari ini belum diperbolehkan Tapi regulasi ini akan dievaluasi kembali oleh pemerintah Kelimabelas, setelah semua sudah selesai tiga hari karantina Baru jemaah boleh melakukan kumroh Dan itu pun dibatasi tiga jam Demikian informasi ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh biografi di Indonesia Tetap semangat dan selalu ingatkan jemaah ketika akan berangkat Untuk menaati peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pihak Saudi Arabia Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh